Penasaran berburu harta karun di atas bukit, tapi malah ketemu ular besar Kalian pasti pernah denger ya cerita orang jaman dulu mengenai harta karun Harta karun orang jaman dulu biasanya emas Nah, ada seorang laki-laki bernama Ronnie Dia penasaran ingin berburu harta karun di atas bukit Soalnya Ronnie denger cerita desas-desus tentang adanya harta karun Berupa tumpukan emas yang letaknya di atas bukit desa seberang Katanya harta karun itu berada di dalam benteng tua dan dijaga oleh sepasang ular berukuran sangat besar Kata warga sekitar, gak ada satu orang pun yang berhasil mengambil harta karun itu Oh iya guys, ular yang dimaksud itu bukan ular hewan, tapi siluman Nah, dengan bermodal nekat, habis hoap isya, Ronnie mendaki bukit Bukitnya itu tergolong cukup kecil guys, gak terlalu tinggi gitu Jadi ya gampang lah ya dinaikin sendirian Pokoknya gampang banget deh, Ronnie udah nyampe puncak bukit Ini berjalan mengendap-endap, soalnya biar siluman ular itu gak tau Waktu nyampe dalam benteng, ternyata bener Banyak banget kilauan tumpukan emas Tapi disampingnya ada dua penjaga ular yang ukurannya tuh besar banget katanya Ronnie langsung membawa genggam emas Dan melakukan aksinya sebaik mungkin biar gak menimbulkan suara Nah, setelah tasnya penuh, Ronnie meninggalkan benteng itu Baru beberapa meter berjalan, puluhan ular kecil menghadang Ronnie Saat mau berbalik mencari jalan lain, tubuh Ronnie justru gak bisa digerakkan Ternyata dia dililit ular yang sangat besar Ronnie berpikir, hah, mungkin ini akhir dari kehidupannya Terus guys, Ronnie itu mendengar bisikan halus di telinga kirinya Bisikan itu bilang begini Kembalikan emas itu, itu bukan hakmu Setelah itu, Ronnie pingsan Dan saat terbangun, matahari udah bersinar Badannya terasa ngilu dan sulit banget digerakkan Terus, ada seorang laki-laki tua membawakan Ronnie segelas air Ambil berucap, ya kalau mau sukses itu kerja Jangan mau kaya, tapi gak mau kerja Setelah kejadian itu, Ronnie gak pernah melupakan kejadian misterius itu Entahlah itu mimpi atau bukan Tapi semenjak saat itu, Ronnie berjanji akan bekerja lebih keras lagi Gimana guys, kalau kalian percaya gak tentang adanya harta karun? Sampai jumpa di video selanjutnya